dan kemudian setelah itu? dan kemudian di SMP, saya mengumpulkan beberapa kompetisi dan kami harus menunjukkan kembali dalam bahasa Inggris jadi dari itu, saya mulai belajar bahasa Inggris lagi, dan kemudian saya menyadari bahwa hal ini adalah kemampuan yang harus kita memperbaiki iya, benar-benar sekarang, pada tahun 2024, kita tidak hanya hidup di antara orang-orang kita sendiri kadang-kadang kita juga hidup dengan seseorang dari negara lain atau mungkin harus bekerja dengan seseorang dari negara lain meskipun kita tidak bekerja dengan seseorang dari negara lain kemampuan Inggris adalah sesuatu yang harus kita memiliki di era ini kayak jaman, mungkin kalau jaman dulu misalnya lulusan S1 itu wah banget tapi jaman sekarang S1 itu misalnya bare minimum nah sekarang itu kayaknya udah sama kalau jaman dulu kan bisa bahasa Inggris kayaknya wah banget kalau sekarang emang ya udah tuntutan dasarnya setidaknya kita bisa berbicara bahasa Inggris meskipun kita tidak berbicara dengan bahasa Inggris tapi satu pertanyaannya adalah apa yang membuat kalian suka berbicara bahasa Inggris atau belajar bahasa Inggris? maksud saya, bukan banyak orang di sekitar kita suka berbicara bahasa Inggris kadang-kadang ada beberapa orang akan melihat kita akan seperti dia adalah orang yang menunjukkan dia akan menunjukkan bagaimana bahasa Inggris kayak dia cuma sok-sokan doang tapi apa yang membuat kalian akhirnya suka bahasa Inggris dan kayaknya ini adalah salah satu hal yang bisa jadi dijadiin hobi, pekerjaan atau misalnya hal-hal yang dipelajari lebih dalam gitu Weva dulu deh kalau aku sih sebenarnya suka gak suka tuh bergantung oke karena ini juga jadi kayak sebuah tuntutan lagi kan balik lagi dan aku harus belajar ini tapi aku gak suka belajar bahasa Inggris oh iya 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 tapi itu skill yang harus kita memperbaiki untuk karir kita sendiri di masa depan jadi ya it's like we have to improve it and like it just a little bit every day to improve it oke 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 iya 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 because it's not about what we love it but it's about that we need it iya iya kan emang yaudah kita butuh kan ya jaman sekarang ini bener 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 gimana lagi ya bagaimana nenda? toko aku personally karena aku suka itu pertama kali I think because my parents both are fluent I was growing up watching them talking in English very fluent And actually it's not just my parents maybe As with my aunts and uncles too I was growing up watching them and think Oh my god, that's so cool People can talk that is fluent Yeah, I mean like when I was a kid maybe like masih belum ada 2010 gitu, it's not it's still not familiar you know people people can speak English so i was like oh my god that's so cool i want to be just like them i want so just like them and then um growing up ever since i was in middle school i was joining asia curricular just like english club and stuff and started joining competitions and then i don't know for me english just makes me feel more alive because i can i can be myself you know sometimes kayak there's a lot of sentences that we prefer to talk to speak hirap use english 100% okay 100% especially when you somehow i don't know i'm not saying that indonesia is bad language or everything kayak kita nggak bilang bahwa bahasa indonesia itu kurang kosa kata atau nggak tapi mungkin i don't know to show our own feelings sometimes to show to find the right word it's sometimes it's we prefer to English yeah sometimes it just sounds right smooth aku nggak tahu ya kalau pakai bahasa indonesia kok kayak cringe iyaaaah i don't know why i'm so i gitu iya 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 sounds cringe like English like never cringe i don't know why maybe because people around us when we're talking in Indonesia and we show our feeling the way we want to say kadang kan oh we want something a poetry something like that iyaaaah something beautiful kayak lebih lebih apa ya bahasanya itu melankolis melankolis tapi kalau kita ngomong bahasa indonesia orang-orang di sekitar kita kan paham iyaaaah ih apaan sih gitu kan iya kayak kuitis banget indie-indie gitu kan indie-indie gitu tapi kalau when we're talking in English somehow it feels fine it's okay it feels good gitu kan itu aku setuju banget sih kalau Hizman nih awalnya kenapa nih jadi suka bahasa Inggris sih uh at the first time i found out that my friend back again she really fun and speaking in English so i think it's really cool if i can do the same thing as her so i try to learn English by myself because i have no background in my family couldn't speak in English so i start to learn by myself by just like a little thing like listening to the song and seeing the song and start to uh watch some movie and try to talk to my friend with English to increase my capability in speaking in English so back again and when i was in like i think in senior high school you know high school yeah i think people who can uh speak in English really uh apa ya kayak bener-bener English tuh bener-bener dibutuhin gitu loh back time again so i think that's the important thing to learn English yeah yeah especially i agree when we adore someone like when i was younger like maybe when i was a kid there's i have a friend who's uh a few years older than me uh when i live in the village she live in the city so his school have like uh not only an English subject but have an English extracurricular but every time he would go to my home and then he tried to practice English karena kadang ada PR ada homework ada hal-hal yang harus dia lakukan dan waktu kita lihat dia bisa fluent dalam bahasa Inggris it makes me jadi i wondering like can i do the same thing like he is something like that gitu kan kalau belajar bisa nggak sih kadang kan jadi kepingin nih kan mungkin makanya faktor yang terpenting adalah orang di sekitar kita juga ya apakah mereka support atau enggak takutnya kan like oh i'm not gonna lie about it sometimes when we try to practice English or even try to talk in English people around us judging judging there's a judging oh gitu kan apa sih so inggris banget yeah have you ever have that kind of experience kayak like people judging you yeah sometimes when i like talking and i can't think the Indonesian word of that word that's weird somehow i always lost my Indonesia iya kayak satu kata karena mungkin ya i don't know karena mungkin terlalu sering menggunakan kata itu dalam bahasa Inggris ya Indonesia lupa ya iya kayak mereka bilang apa sih so inggris banget ya apa dong kenapa sih that's the situation you should have people gonna thought that we're making it up kayak apa gitu dibuat-buat biar biar biasa meluarin kata-kata bahasa Inggris but that literally true i mean it sometimes we lost our Indonesian and the only word that we remember is in English iya kan itu itu nyata men jadi tolong jangan di judge lah gitu kamu pernah nggak di judge kayak gitu kalau di judge sih maybe for from like my family never yeah of course but like when i went out oh when i was in primary school so it was kind of color shock because i used to think oh everyone's everyone speak like us i mean like like me and my parents yeah i was think that's normal people can talk English though gitu but then when i was getting in primary school apalagi disini pas pindah kesini most of people speaking Japanese like i don't even get it what they say and then there were there was a moment like memorable for me because kan anak baru biasanya disuruh kenalan gitu kan like with the teacher kayak oh i see a new face can you stand up and like introduce yourself and then i was like hello everyone my name is like already fluent you know like all my friends damn she can do that even even the teacher oh my god i ever experience the same thing literally yang kayak diliatin and they're barely say a word you know i only kayak nanya terus pas udah selesai kenalannya i was asking to my chairmates kan kayak why they were looking at me like that am i look like worse atau gimana gitu kayak penampilan aku like what's wrong with me and then what's wrong is you speak so fluent the teacher doesn't even soalnya kayak em like setelah aku denger dengan cerita juga disini kayak nggak semua sekolah dapet Inggris dari kelas 1 SD gitu dan aku malah yang kayak oh really is that kayak is that normal gitu kayak ever since i was already speaking like this ever since i was in kindergarten maybe i'll hear even from kindergarten thank you but like pas diliatin itu tuh rasanya kayak kok aku jadi beda sendiri gitu it's kind of uncomfortable yeah that's so uncomfortable and about Hizma people judging you in English I think i haven't have those experiences because back again aku tuh kayak ngomong pakai Inggris tuh bener-bener sama temen yang emang pilih-pilih gitu jadi kayak menghindari hal-hal kayak gitu jadi emang ngomongnya sama yang emang bahasa Inggris aja so ya apa ya syukurnya sih emang ada ya berapa temen yang emang bisa diajak ngomong pakai bahasa Inggris gitu jadi ya i think i haven't this experience oke i also did the same thing as Hizma i really choose the person that i want to talk in English aku bener-bener hati-hati banget kalo mau ngomong bahasa Inggris literally because i always lost my Indonesian when it comes with some words sama kayak Wiva kadang bahasa Indonesia tuh gak kepikiran tiba-tiba yang ngomong tuh bahasa Inggrisnya dan waktu itu terjadi kan kadang apaan sih apaan sih jadi kan bener-bener pilih-pilih banget and then one of my experience is apa ya dulu kan sempet ikut les yang diluar jam pelajaran kayak les diluar gitu kayak aku mau nyebut merah kan gak enak ya les yang gambarnya gajah i ever took a course in there for like about two or three months kalo course disitu kan ada beberapa mata pelajaran HA kan and then ada satu hari and we make our own schedule right dan aku karena aku itu tipe gak suka yang ganti-ganti pelajaran aku itu full in semua kayak misalnya minggu pertama di hari Sabtu aku full matematika semua ntar minggunya misalnya bahasa Indonesia semua gitu kan nah ada satu hari yang memang aku ambil bahasa Inggris semua full satu hari gitu kan so I can focus learn English gitu kan that's what I thought and then when the first time I introduce myself in front of the classmate karena kan asal sekolahnya beda-beda ya disitu kan karena itu bukan les yang dari sekolah itu memang les yang diluar and then the teacher asks us to introduce ourselves gitu kan and then suddenly somehow I'm the first one who introduce myself kayak ya I'm the first one and then ya karena aku sudah menduga hal itu ya I mean English listen pertemuan pertama pasti seenggaknya suruh perkenalan gak sih? itu bare minimum banget gak sih? iya kan and then sebelum itu ya aku pasti mikir oh paling aku yang nyebutin nama alamat asal sekolah bla 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 kenapa milih les ini gitu-gitu kan and then I already make my own script in my head in my head so I'm not confused about the things that I would say I know I already know about the things that I would say and then I just introduce myself ya emang sesuai gitu kan and then after that the people behind me and somehow aku duduk di depan sendiri the people behind me it's like make noise and then when the course is over ternyata anak-anak yang di belakang itu riuh gara-gara mereka gak expect bakal perkenalannya itu pakai bahasa Inggris oh wow mereka udah mempersiapkan perkenalannya jadi ya pakai bahasa Indonesia makanya mereka kayak sibuk sendiri mencari bahasa Inggris kosa kata untuk perkenalan dan lain sebagainya gitu dan karena aku yang satu-satunya yang mengadu dirimu di Inggris dan aku yang satu-satunya yang melakukannya people start menurutku oh gara-gara kamu nih jadi gana 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 gitu eww itu bagus bro padanya ya ayo ini adalah kursus Inggris ya itu normal aku udah pilih-pilih Hisma aku masih terjadi itu seperti major kita juga ya even though we're an English education student like di lingkungan yang seharusnya that's normal for you to speak it up in English but you know haters always gonna be haters like oh look at that English student ya emang gitu sih ini aku iya kan why people always judging you because gak tau because they can't do that yeah as simple as because they don't have that kind of ability it makes them feel and they're not brave enough though they're only apa ya kayak keberanian mereka tuh cuma sampai di level they can judge others iya i have a friend who really good at English but when it comes to speaking he feels like kayak keringet dingin gitu padahal kalau soal writing grammar and all that stuff vocabulary dia tau iya 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 i have a lot of friends but when it comes to talking somehow mungkin tapi tapi gak bisa keluar bu bukan gak bisa keluar dia tau cuman dia terlalu takut untuk mengeluarkan kata-katanya karena dia takut mispronouns padahal aku udah bilang iya kita orang Indonesia yang memang bukan asalnya dari luar negeri ya that's why just use your own pronunciation because when i watch some movie when an Asian person, Indian person, or even Filipino person when they're appear in some movie that contains an English bahasa Inggrisnya juga pronunsisnya gak sepermen gitu dan orang-orang gak akan ketawa gak sih kalau orang yang fluent ya kan itu bukan bahasa utama nyomreja dan itu yang membuat dia sampai sekarang dia masih kayak kalau misalnya mau ngomong ya takut padahal bahasa Inggrisnya bagus, dia lebih baik daripada saya ketika dia datang ke vocabulari, grammar, dan segala hal ini dia punya banyak vocabulari, bahasa yang saya gak pernah pikir iya 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 tapi ketika dia datang ke bicara, dia ya gitu kayak takut gitu tapi apa yang kamu pikirkan? kenapa orang-orang selalu takut ketika dia datang ke bicara? menurut kalian apa sih yang bikin takut? padahal kan yaudah gak sih? tetep balik lagi gak sih kayak pada takut salah terus bakal dijudge iya dijudge mungkin, iya, i'm sorry mungkin orang-orang kayak gitu tuh mungkin orang-orang kayak gitu tuh menurut kalian sendiri, you know kayak once they become confident terus ada yang ngejudge kan jadi kayak, oh berarti iya, oh berarti kalo if i do that ummm others reaction tuh kayak gitu udah ada bayangannya gitu loh iya and that's count, apa ya, mengganggu gitu kayak haunting kan and maybe also the way he got the judges is not really in a good way mungkin cara dia menanggapi ejekan menanggapi orang-orang yang ngejudge dia mungkin dia nangkepnya ah karena gue di ejek, udah lah gue udah gak usah ngomong lagi gitu padahal kan mungkin kalo kita mau ambil sisi positifnya because maybe they judge me because my ability is not really good maybe i need to increase my ability even more gitu kan motivated harusnya harusnya lebih ke motivated gitu kan yang lebih parahnya lagi adalah have you ever judge by the teacher? judge? people judge you teacher? teacher, lecture, or whatever ever judge you even they're not an English teacher you never get the experience? never, i get it i ever get that one experience oh my god the teacher judge me so good i'm not talking to that person i'm not talking to that person i'm not talking to that person i'm talking with my friend my friend who also love English and i'm not even talking to that person and that person is just passing by near me and they're like apaan sih sok banget eww can you imagine that? iiii aduh iri ya gitu lah iiii panas ya gitu can you imagine that? aku gak nganggap eh sakit hati gak karena emang i don't know the teacher is not really some figure in my head kayak di otaku i see that though dia itu bukan sesosok panutan ya iya gitu jadi kayak iya biarlah berlalu aja yaudah iya but that's kind of like showing like the people when people judge you it's not only the person who gak bisa bahasa Inggris but also from the person who well educated iya kan kadang education it makes you can make you be a smart person but not guarantee you can be a better person iya kan nice one nice one sometimes gila teacher loh dan itu salah satu experience yang emang menurutku bukan menyakitkan cuman agak shock oh dia tenaga pendidik loh hee dia seseorang yang harusnya memberikan contoh kita gak gila-gila apresiasi buat diapresiasi ngomong bahasa Inggris tapi at least let us do the things that even good for us biarkan kita ngelakuin sesuatu hal yang bagus buat kita gak sih and i'm barely practicing my English with my friend i'm not even talking to that person it is the weird one why that person is even judging us that's itu tandanya pengen diajak sih iya karena gak diajak itu iya kayaknya ya aku ajak apa ya notis aku notis aku dong kak iya kan itu makanya but what you're gonna do if maybe someone around you is try to practicing maybe some other language gitu kak gimana tanggapan kalian kalau misalnya orang-orang di sekitar kalian try to practicing other language not even Indonesian, Javanese, or even English gitu apakah kalian akan ikut nimbrung apakah kalian juga akan ikut ngejudge kayak yang lain iya kayak apakah lebih kayak ih k-pop iya k-pop iya k-pop i mean right now is like Japanese, Korean the kind of culture is hype nowadays a lot of people try to learn that language gitu kalau tanggapan kalian maybe you also guys not really into a k-pop music or even a k-pop drama or even Japanese anime or something like that but people around you are so into that language banyak ya temanku yang wibu iya kan so into that language i even ever saw one of my friend is write all of the contact number with a hangul like my name they write my name with a hangul all of the classmates something like that yang bikin bingung itu gimana kalau ngechat apa gak pusing ya misalnya iya aku mau ngechat iqbal ah ini nyarinya gimana gitu kan apa kalian ada experience that maybe one of your friends or maybe a lot of your friends is learning another language is not common gitu kalau aku lebih kepada learning Japanese Japanese karena dulu tuh aku join community gambar gitu terus kebanyakan tuh wibu kebanyakan wibu terus kayak they're talking with Japanese a lot so aku like aduh aduh ajarin dong ajarin dong aku jangan ditinggal sendirian iya dari pada mereka ngobrol gak ikutan kan jadi kayak aduh ajarin dong ajarin aku juga mau gitu oke 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 kalau kamu gimana nih? kalau aku kalau misalnya yang kayak i think i've never experience untuk yang belajar bahasa non-common kebanyakan ya comments like japanis wibu yang dateng-dateng konnichiwa gitu kan that's for real i actually have that kind of friends terus kayak maybe learning Dutch juga ada my friends oh ya like Korean sih yang banyak iya right Lisma ada gak temen-temen yang kayak gitu? temen sih paling Korea ya Korea atau Jepang so i decide to actually i took a Gabriel last time so in those Gabriel i think i start to learn Korean language but i can't even speak in Korean but i just can read the Hangul oh but you can read the Hangul that's a good thing actually maybe you like my friend who write my name how can you even find my name? berarti kan kalau di handphone dia harus ada keyboard tersendirinya kan? iya dan apa ya belajarnya tuh kayak cuma ikut sekitar tiga bulanan aja 3 bulanan it's a long time actually ya tapi kan aku tuh emang ini kan basicnya tuh aku emang gak terlalu suka yang Korea-Korea gitu kan jadi belajarnya emang agak lama dari nol banget nih gitu kan so i start to learn Hangul but i can't really like reading that fast but still can but that's a good thing actually ya maybe i don't know a lot of people out there who love Korean drama or even Korean music and also maybe Japanese anime they're a little bit what is it what to call it in a nice way fanatic? what is it a softest way to say fanatic biar gak offensif love too much love too much love too much and even it almost become obsessed so they're gonna use every single thing that could translate it in that language jadi bahasa itu gitu makanya mungkin karena motivasi mereka juga kuat banget motivasinya agak kuat banget mungkin kayak aku belajar vocab, belajar glamour kan somehow it feels so hard for me tapi kalau mereka belajar bahasa Jepang, Bahasa Korea itu kayak cepet banget gitu kan mungkin karena motivasi mereka obsesnya mereka iya kecintaan mereka sama culturenya juga itu yang jadi pendorong gitu ya iya but what is guys most kayak dorongan terkuat kalian mau belajar bahasa Inggris? kalau aku sih dari ini ya kayak suka aja kayak keren aja denger orang yang ngomong bahasa Inggris like it they're really cool though oh so you want to become one of them someone who yang fluent gitu iya kalau kamu nanya apa nih apakah kamu ingin menyaingi orangtuamu udah denger bahasa Inggris? oh karena mungkin ya besides my dad's very fluent kan he's also a very ambitious person and i am the only daughter so yeah he used to push me so hard to be that that's why maybe i feel aku orangnya kayak lumayan peduli about academic things because my dad did ya because he's always like kamu tau gak kalau nilai 8 itu nilai kasian gitu iya 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 that's also what my mom says iya 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 my mom says 8 tuh kasian tau gak kamu tuh kayak mangkat yuk di biji lah gitu lah but iya 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 kamu, tanya satuan itu kepada ayahmu yang berlaluan di bahasa Inggris dan dia bilang, kamu tidak perlu hanya melihatanku kamu tidak perlu hanya melihatanku, jika aku berlaluan, kamu harus menjadi lebih dari saya tekanannya adalah periksa tapi bagian terkejutnya, kenapa kamu tanya satuan itu ke ayahmu yang berlaluan di bahasa Inggris I don't know, maybe because dulu kan pas SD juga sebelum pindah kesini kayak I have temen-temen yang di komplek rumah gitu kan Ya, and then walaupun banyak yang belas teran tapi kan gak semua, kebanyakan orang Sunda malahan So, they're like kayak, ya kamu kenapa harus kayak gitu coba tanya orang tuanya, then I was asking my Dulu tuh kayak aku kalau anak kecil main gitu kan kadang ada yang, I'm sorry kayak ART-nya ngikut gitu kan Ya, and then when I was kayak ngecuish sendiri pake bahasa Inggris gitu And then she was kayak, eh kamu kalau ngomongnya kayak gitu temennya gak ada yang ngerti Terus aku kayak, oh iya, iya, so I have to use Indonesian terus abis itu iya coba Terus dia nanya-nanya juga gitu kan karena udah sering berbaur gitu Terus dia nanya-nanya kayak, kenapa kamu ya malah justru kan aku bilang kayak Orang-orang kok kayaknya aneh gitu maksudnya gak ngomong Inggris kayak gue di rumah gitu ya Iya, 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 iya Terus ART-nya yang kayak, lah kamu yang aneh coba tanya orang tuanya Coba tanya, coba tanya orang tuanya kenapa di rumah kayak gitu Oh iya, 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 iya Terus kayak, iya, 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 iya Dia adalah belastoran, kayak salah satu orang tuanya juga dari negara lain Tapi mukanya tuh gak ada Indonesia-Indonesianya Oh iya, mukanya tuh yang bule banget Bule, sebule bulenya bule Bahkan, rambutnya agak berburu Oh iya, 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 iya Tapi dia gak bisa ngomong Inggris sama sekali Haa? Sama sekali Terus kalo ngomong? Suara dia sangat medok Oh iya, 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 iya Boleh kamu bayangin itu? Boleh kamu bayangin itu? Belajar dari sekolah gitu Bahasa Inggris, bahasa dari sekolah Karena emang orang tuanya itu Si, yang, bahkan orang tuanya dari another country Dia sudah tinggal di Indonesia selama so long And the people around him Is no one who can talk in English Jadi dia sudah terbiasa Mungkin dan, dia tinggal di keluarga dari pihak yang dari Indonesia Gitu, jadi kan kesehariannya dia ya Harus ngomong Indonesia, something like that Dan, when the first time I meet that person Aku udah agak ketar-ketir nih Apurancenya, like how he looked like Ih ini kalo gue gak ngerti dia ngomong apa Ini gimana? Karena ada satu waktu emang aku harus berkomunikasi sama orang ini Karena ada kepentingan gitu kan And then suddenly, mengeluarkan suara yang merdok Merdok banget Surprising, aku ketawa Surprising, jadi memang ya Keluarga juga gak ngejamin juga Walaupun keluarganya dari blasteran Ya kalo lingkungannya gak mendukung ya itu Iya Karena ya aku tanya kenapa gak bisa bahasa Inggris gitu-gitu Ya karena emang orang tuanya enggak Even orang tua yang dari negara lain pun ya Dia berbisaranya bah lah bahasa Jawa gitu Ya karena So local Menikahnya dengan orang yang memang Jawa dari desa gitu Dan dia ikut tinggal disitu In the end of story So that's why Inggrisnya tidak disebarluaskan ke keturunannya Gitu Kalau gue gimana nih? Alasan utama belajar bahasa Inggris Alasan utamanya tuh sebenernya Salah satu alasan sepeli sebenernya Why? Dulu waktu SD tuh punya cita-cita Aduh pengen deh nonton film Inggris Tapi gak usah pake subtitle Oh ya Aku jadi terseret Setelah ketika kita lihat di bawah skrin Kita bolak-balik kan Jadi kayak Itu kayak Sebenernya salah satu dari mimpi Oke Untuk belajar Inggris Dan kita bisa ngelakuin film tanpa subtitle Jadi Itu kayak Sebenernya salah satu motivasi saya Mungkin karena kamu suka film jadi banyak Oh, aku pikir Mungkin aktivitas kamu Atau bahasa kebanyakan kamu Untuk ngelakuin film Atau mungkin kalo kamu ngerasanya lagi Butuh escape room Kamu roomnya adalah movie Gitu Jadi makanya Safe place yang kamu movie Jadi pengen movie nya itu Sekomfort mungkin gitu Makanya Itu alasannya jadi kuat banget Jatuhnya Jadi gak sepeles sebenernya Iya Oh oh Karena Apakah kamu pernah pengalaman Seperti kita Seperti menonton film Sebenernya Kita harus lihat di bawah skrin Iya sih Iya Gitu kan Pernah gak kayak Rasanya Capek banget nih Apalagi kalo di bioskop guys Iya Oh my god Oh my god Itu sangat menyenangkan Tapi Aku sangat menyenangkan Menonton subtitle And then I decide To watch movie Who have Kayak dubbing nya gitu Hmm Jadi aneh gak sih Aneh Oh my god It's like for example Eh aku boleh nyebutin gak sih Apa? Judul film boleh Bukan Bukan Station TV jangan Ya itu Pokoknya yang And itu Oh Iya Ya when I'm watching that Kayak every movie And that Western movies kan Most of them gitu And then like Plus kayak Capek baca subtitle nya Then audionya diubah Into Indo That's Aneh Oh iya itu kan emang ada fitur Untuk ganti Iya ganti audio Aneh banget Aneh banget Aneh banget Next not too far into That platform And Have you ever watched Television station Who show you An Indian movie? Oh ya Right Ya 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 In the television They're not using An Indian language right They must be Dubbing with Indonesia Indonesia It feels so weird Right Sometimes The word that They choose It's too Too dramatical For daily conversation Terkadang baku banget juga Iya Kayak terlalu They Do a daily conversation But with Dramatical work Iya So that's Kind of Weird That's why My parents love In the end My parents always watch it like Kamu tau Sinetron India Yang ampe 300 episode Apa ya Yang kayak siang-siang Kayak gitu kan Oh my god Iya My parents always watch it at home My parents always watch it at home My parents always watch it at home And every time I'm not even watch it I sit in my chair And playing phone I still can hear the word They were actually a daily conversation About maybe cooking Or go to some place Or even go into vocation Or something like that Or even talking to your Whatever Your lover But they use a Dramatical work It's so weird Karena mungkin menyesuaikan tempo mulut Iya Sama kata-katanya Jadi kata-katanya ada yang diperpanjang Ada kata-kata yang dipendekin Gitu It feels so weird Like The way Indonesian people choose the word And force using an Indonesian language Tapi anehnya orangtuaku suka Makanya itu agak unik gitu kan Ya Allah Tapi kalian tetep Lebih memilih yang dubbing atau Use as subtitle Use as subtitle Subtitle At least gak keliatan aneh ya Iya Kadang-kadang Ketika terkait dengan Like Set scene Something So painful I can't imagine Something so painful And then All of the actor and actress Kering in the movie I can't even feel the pain Iya kan Jadi gak jadi sedih gak sih Iya 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 Malah lucu gak sih Iya And sometimes The way Karena bahkan kalo nangis Meram-ram kan Harusnya gak usah di dubbing kan Iya They even use dubbing For that scene Hmm No way Tapi nanti suaranya beda kan Iya sih tapi kan Ya seperti itu lah Oh my god Oke 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 Maybe we can talk about English After this again Buat persona inspira Jangan lupa Nanti bakalan ada Segmen Learn with persona Dan juga Listener time Nanti juga temen-temen disini Bakalan ngasih Vocabulary Vocabulary Untuk hari ini Buat persona inspira belajar Dan yang mau telepon Juga bisa banget Silahkan untuk telepon Dan sharing vocabulary Kalau mau nanya-nanya Jawa Bahasa Inggris Juga boleh banget Di nomor whatsappnya Radio Pesona Di 0823-2383-9996 I can speak 92.1 FM Pesona radio Your best information station Still with me And also our Three special announcer Masih di I can speak program Dan Seperti biasa Kita bakalan masuk ke segmen Listener time Jadi buat persona inspira Yang mau gabung bareng kita Yang mau ngebagiin vocabulary Ataupun ya Pengen cerita-cerita Curhat-curhat Ya asik Takut dicurhatin nih Bisa bergabung bareng kita di 0823-2383-9996 Because this is Listener time Pesona inspira Saatnya pesona inspira Bergabung di 0823-2383-1996 Is Listener time Listener time Halo Halo Dengan siapa di mana Halo Halo Can you hear us Yes Okay Good afternoon Halo You okay Yes We're okay Can you listen to our voice? I'm sorry Can you listen to my voice? Okay nampaknya Yes Okay Can you listen to me? Can you hear my voice? Okay Can you call me back please? Oh okay 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 I call you back after this Okay Thank you Thank you Okay Okay Nampaknya memang jaringan di dunia ini tidak sesuai Iya Betul Okay Kita akan coba telepon Si ibunya ya Kayanya suaranya si ibu harusnya ya Okay Okay Hello 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 Can you hear my voice? Okay Can you hear me? Yes yes we can hear you Clearly Yeah i just I would like to contribute Some words Maybe like Oh yeah 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 We love to learn new vocabulary Okay Yeah we can change each other right? Yeah Yeah Okay what vocabulary that you want to give? Hello Okay Actually maybe Before you give us a vocabulary Can you introduce yourself first? So persona in spirit can recognize you Oh please This is the second time i calling you Okay Oh but maybe Some other listeners never hear your voice Okay Okay This is the second list So i would like to contribute my words Like Stan Akimbo Okay How is it? How the word? You don't mean that? Excuse me? Stan Akimbo mean like in bahasa Indonesia It's like Tolak pinggang something like that Okay Can you spell the word for me? Spell? Yeah 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 Okay Stan like that Stan? Stan okay Stan? Yes Akimbo is A A A Key Q I I for in ya And M for mobile Mobile And B for bear Okay And O Stan Akimbo Okay Stan Akimbo Stan Akimbo yes Stan for word And then secondly is Swerve and swerve 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 and swerve Okay I would like to spell it Okay Are you ready? Yeah yeah I'm ready Yeah W W W R W A E Right E R E R R R And V And E I'm sorry Can you start from the beginning again? Start over Okay Okay I'm sorry SWE E E E E E And R R R R for rabbit Okay I get it E 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 lagi swerve swerve yeah and it must be the time you know swerve and swerve like that swerve it's in for work the meaning is you know if we drive a car or something so it's not straight you know like uh like in uh something like that okay now we got it the meaning okay 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 this is a good word oh what in indonesia mengkal mengkau actually and sure do you have any new one please give me okay maybe i'll give you a something like um what word i i have no word in my mind right now okay so the two words that you give for us is actually stan akimbo and swerve swerve and swerve must be swerve and swerve not only swerve oh swerve and swerve like that you know okay you guys by three right okay purposely but it's not by deliberately like oh incidentally like or like that okay 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 thank you like that when we are not drive the car it's not going straight on the street then plane charge plane charge plane charge okay okay it's not because the driver who can't drive but it's because the road maybe and also because the wheel yeah i cannot give you one more oh yes of course you can give uh as much as you can what is the third word narcolepsy n n yes n a a a for apple yeah yes n for rabbit okay c c n o o n l l e e e n y a n are colossi oh narcolepsy do you remember that do you know that okay i i don't know narcolepsy stands for word in Indonesia yeah that's not that we mean and the person who always fall asleep Mungkin dia adalah remaja jompo Terpanggil Remaja jompo Jadi Dia selalu tidur Mungkin dia adalah remaja jompo Di Indonesia kita panggilnya Pelor Oke, saya minta maaf Correngi kalau saya salah Ini Miss Ambar Ya, Ambar Tidak terlalu jauh Tidak terlalu jauh dari Pertamaian personer Oke, terima kasih 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 Yang Anda memberikan Dengan kami Yang pertama Ten Akimbo Dan Yang kedua adalah Swerve Dan swerve Dan yang ketiga adalah Nercolepsy Sangat membantu Karena Tidak terlalu jauh Saya merasa nercolepsy Halo Halo Ya Kamu tidak melakukan Apa? Kamu tidak melakukan Ten Akimbo Semuanya tidak bagus Tidak terlalu jauh Tidak Biasa sekali, kata-katanya ini Sesuatu yang We never thought it would come Actually Stan Akimbo Actually, Stan for what I don't really get it Coba aku beneran tadi ada Indruisi Tos yang kelepasan dikit Kayak ini kamu Ketawain depan bukanya Karena gue udah mau ketawain Gitu loh Soalnya kayak, what was that though? Ya, actually the first one is I don't really get it Iqbal terakhirannya udah ketawa karir gitu Kan udah cepet-cepet matiin But the third one is actually a good one Because it's something that Actually we always use On our daily conversation But we never thought it would be exist Aku pikir ngantukan ya Sleepy Sleepy aja, ternyata ada kata-kata lain Nerkolepsi Oke, mungkin sambil Nunggu pendengar telepon Ini kalian ada mau share vocabulary dulu nggak? Wiva kamu juga harus nyari vocabulary Oh iya aku sudah kekiapkan ini Slank Slank, oke oke Ada yang lah Beda, beda Aduh, aduh Oke oke Ini dari Isma dulu aja deh Kayaknya Isma udah siap nih Dari aku berdasarkan apa yang tadi kita bicara ini ya Oke Kita mulai dengan pronunciation Yang artinya cara pengucapan suatu bahasa Atau kata Atau bunyi tertentu Jadi cara kita pengucapan itu Namanya pronunciation To say pronunciation for me Back then it's hard It's hard to pronounce Untuk mengucapkan pronunciation Yang artinya pengucapan Udah sulit ya menurutku dulu Karena Senya banyak Mana ketemu sama IA Itu juga salah satu Yang membuat sulit Jadi pronunciation Itu cara pengucapan Oke oke Next ada apa lagi Next ada conversation Conversation Yang artinya Pembicaraan informal Yang melibatkan kelompok kecil orang Atau hanya Dua orang Jadi conversation itu kayak Percakap-percakap Biasa Jadi sekarang kita melakukan Percakap Iya Tentu Dan kemudian Apa lagi Dan kemudian Vocabulary Yang artinya Kosa kata Atau semua kata yang diketahui Atau digudakan oleh seseorang Oke Kalau Word kan lebih ke kata-kata Tapi kalau vocabulary Mungkin kata-kata yang kita ketahui Iya Oke 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 Ada lagi Terus adalah satu lagi Fluency Fluency Iya Yaitu kemampuan untuk dapat Berkomunikasi secara lancar Dan mengepresikan ide Secara efektif Baik secara lisan maupun Tulisan Fluency 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 itu juga agak sulit ya Karena F L ketemu Fluency Oke Masih ada lagi Udah cukup mungkin Silahkan Mbak Ananda Silahkan Mbak Ananda So Maybe Some vocab From me Ada yang pertama itu Slang 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 language Ada yang lain Bukan Sudah 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 Jangan ya kak ya Jangan ya kak ya Slang itu Slang Sebutan untuk bahasa gaul Yang sering digunakan Dalam bahasa Inggris Dan bersifat informal Oh kayak bahasa kita Bahasa gaul gitu ya Ya contohnya kayak Maybe pas kita Nyemangatin orang Pas nyemangatin orang Biasanya kan We're just using Good luck Atau kayak Fighting But like Slang language Could be Break a leg Oh break a leg Oke 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 Lebih keren juga ga sih Iya Break a leg Agak serem juga ya Kalau break a leg Atau yang patahin Kalau yang ga ngerti Gak ngerti Aduh Kalau ini Spill the tea termasuk ga sih Bukan sekil dong Spill the tea termasuk juga ya Spill the tea gitu Kayak bahkan Aku lebih sering pake Spill the tea Aku bahkan ga tau bahasa Inggris Yang bener Kalau kasih tau dong Rahasianya apa gitu Kayak aku ga tau bahasa Inggris Spill, spill, spill Spill in an actual meaning Tumpahin kan Kayak misalnya Kayak ayo dong kasih tau rahasianya apa Oh ini ada penelpon lagi Jadi kita lahir nanti Boleh Halo 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 Selamat malam Iba Selamat malam Halo-halo Bandung Apa kabar hari ini Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Apa kabar hari ini Iya Aku selalu baik Selalu baik ya Setiap hari, setiap kali Iya Apalagi kita ga lu muda kan Udah cek out-cek out juga ya Katanya ya Boleh cek outin dong Oke oke Ini adalah suara yang Selalu muncul Setiap setiap Saya bisa cakap Episode Iya Aku harus selalu Telefonmu Di sesi ini Ya Terima kasih banyak Karena selalu Telefonku Oke Karena aku ingin Atau 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 Learn English Senang sekali Ada yang mau belajar Bahasa Inggris bareng kita Itu yang aku bilang tadi Kita ga harus belajar Sama ekspert Iya Iya Betul banget Ini Iqbal sama siapa aja hari ini Iqbal Halo mungkin kalian bisa menyapa Kak Pelangi Ini ada disini Halo Halo Lagi ngapain Duduk Kita lagi siaran dong Pake nanya lagi Udah jelas siaran Oke Iqbal Karena aku mau belajar Bahasa Inggris With I can speak Aku mau tanya Apa lagi ngapain In English Lagi ngapain In English Oke Itu dulu Mau satu-satu apa Dikumpulin dulu nih Dikumpulin Nanti kalau aku udah mati Teleponnya Terus mau nanya Apa lagi And then What is Ngelamun In Bahasa Inggris Ngelamun Oke And what is What is Apa ya Apa Kejlungup lagi Nggak dong Apa What is TTM In Bahasa Inggris Oh TTM Oh my God Teman Tabe Mesra Teman Tabe Mesra Oke Oke Itu 3 word Udah itu 3 aja 3 word Kak Pelangi mau nyumbang vocabulary Nggak buat kita Aku mau nyumbang vocabulary ya Apa ya Apa ya Dolphin lagi Oke Selimut Selimut Blanket Blanket Kak Pelangi suka selimutannya ya Tetangga Tetangga Neighbor Selimut Tetangga Eits 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 Pake selimut sendiri aja Pohon Tree Tree Oh my God Pergi Pergi Go 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 tree Nggak penting I think that's enough Oke Yeah Thank you Iqbal Yes You're welcome Thank you both of you In studio It's actually not only both of me It's four of us Actually I'm sorry Because Before I go I see just two only two you Oh yeah Me and also Hisma Because Because another announcer A little bit late Nah ini ada Mbak Pelangi Too late Terlalu Telat Oh Tomorrow You don't have to let You don't let Oke Aduh Besok lebih Nggak berangkat Sekalian Oke Thank you so much You're welcome Oke Mungkin nanti Dari Kak Pelangi Dilanjutin nanti Si Nanda Boleh lanjutin Vokepnya dulu Tadi Mana ya Vokepnya Iya Emang Pendengarnya Emang agak Istimewa-istimewa Sekali Mulai dari Kejelungup Episode kemarin Itu Apa namanya Beribik Beribik Kalian tahu Nggak Beribik Apa Bahasa Inggrisnya Beribik itu apa sih Beribik itu Katanya adalah Kegiatan Untuk Meyakinkan Untuk Membuat orang Perdiat Mendekati Meyakinkan Membuat mereka Percaya Membuat mereka Yakin Eh ya dulu Tapi ada loh Itu Dibribik Eh dia Dibribik Itu Tapi kan Kadang Bahasa Indonesianya Nggak ketemu Apa kabar Bahasa Inggris Betul Nanda bisa lanjut dulu Oke Jadi For the next Vokep Ada Exercise Exercise Adalah Suatu Kegiatan Yang dirancang Untuk mencapai Suatu hasil Tertentu Oh Itu Exercise Exercise Kayak Practicing sama Nggak Sama exercise Hampir sama Tapi mungkin Nanti aku ada juga Soalnya Ada juga Oh iya Ada di bawah Aku nggak lihat Oke next Lalu Next one Ada Repeatedly Artinya Berkali-kali Atau berulang kali Repeatedly Oke Berarti hampir sama Kayak Over and over Tapi over and over Kayaknya Not a vocab For like Beginner Gitu loh Oh iya Lebih nggak Lebih common Nggak sih Kalau Kita Oke Terus Next one Ada learning Learning is Of course Proses belajar Sesuatu Oke learning Terus Nextnya Ada Tadi berkaitan Sama pronunciation Yang ini Mispronounce Mispronounce Salah Pengucapkan Sesuatu Itu adalah hal yang sering kita lakukan Bukan ini Dan last but not least Ada Practice Melakukan suatu kegiatan Atau latihan Secara teratur Sehingga dapat meningkatkan Keterampilan Oh Aku suka Praktising And also exercise Even though Always mispronounce Oke oke Biba Sekarang Pukah blurinya nih Apa Kalau dari aku Aku mau ngasih Slang aja Slang Tapi kayak Lebih Nggak Nyambung sih Maksudnya Nggak Jadi yang pertama itu ada Fishy Fishy Ikan-ikanan Bukan Aduh Mencurigakan Mencurigakan Jadi fishy Aduh Fishy Itu lagi ngapain It's like suspicious Tapi Maybe in a more Casual way Fishy Fishy banget sih Ternyata dia Terus yang kedua ada Cold feet Cold feet Takut 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 Kalau itu aku sering dengar Kalau cold feet Takut Mau naik panggung Terus Ngerasa cold feet Sama kayak nervous Terus Ya takut Ya bener-bener Terus ada juga I'm in hot water I'm in hot water Apa itu? Artinya sama kayak I'm in problem Oh Kayak ada masalah Sedang digodok Aku pikir dia lagi on fire Makanya I'm in hot water Aku pikir gitu Kirain semangat ya Ternyata lagi ada masalah Nah ini Kalau tadi ada mispronounce Ini misunderstood Oh berarti dia lagi semangat Enggak Padahal lagi ada masalah Terus yang terakhir adalah Lost the plot Lost the plot Marah banget Oh Kalau lost the plot Kayak marah banget Kayak Aku losing the plot Ini aku marah banget Ngambek nih Kalau ngambek masih lucu Kalau marah banget Sudah ngambek Kamu mau tantrum The tantrum Tantrum Oke deh Sekarang kita bakalan ke Bahasa Inggrisnya Yang tadi ditanyain Kak Pelangi Tadi yang pertama ada Lagi ngapain Lagi ngapain Ngapain dong Ngapain What's up maybe What are you doing What are you doing Yeah that's very basic What are you doing Gitu ya Kalau di Likon Fishing Biasanya gitu ya What are you doing What you do What you What you What you Yaksol Sampai fish Aku pikir fish itu lebih ke Apa ya Ikan-ikanan amis kali ya Amis Bau kali ya Ini orang gitu Atau orang yang lagi Tarik ulur mancing Terus yang kedua ada Ngalamun Bengong Bengong Bongong Oh ya Daydream Daydreaming Stun Stun Kayak ngestun Gitu kayak Enggak tapi kalau stun Mereka kagum tentang sesuatu Gitu Bungong kan Empty Kalau stun Lebih ke Maze 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 ya Zoning out Zoning out Mereka daydream Bisa 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 Kesurupan Ternyata dia kesurupan Ternyata dia kesurupan Wrong Takut banget Terus yang terakhir tadi Kayaknya dia nanya apa lagi ya TTM TTM Apa ya HTM Aku lebih ke Friendzone mungkin ya Tapi friendzone Kayaknya beda Soalnya Aku gak tau semua Mungkin karena Kita hidup di era Sebenernya aku gunakan Tujuan kita itu bukan berteman Tapi stuck di tahap pertemanan Sebenernya Sebenernya salah satu pihak itu Suka sama yang lain Dan pihak yang disukain juga tau Sebenernya kalau dia itu disukain Cuman stuck statusnya di friendzone Gitu Makanya pake Gimana ya Kalau point of view Kalau point of view Aku kayak Kalau friendzone itu Is When like Gak berbalas gitu loh Iya Kalau TTM kesannya berbalas Iya Kayak Tapi gak mau pertaran Sama-sama Iya Sama-sama naksir Cuman kayak Choose decided to Tapi kita gak mau Tidak punya hubungan itu Itu ngapain ya Aku mau bilang Friend with benefit Juga kayaknya Itu bahaya Bahaya juga Beda Apa ya TTM ya Apa ya Friendship with affection Agak mat Maksud banget Mungkin di luar negeri Gak ada orang TTM Cuman di Indo aja Cuman di Indo aja HTS Jal Orang Inggris gak ada ya TTS Mereka tuh kayak Either jelas gitu loh Friends or friends You're lover-lover gitu Not in a between ya Jangan berdiri di antara Teman-teman Indonesia udah ada friendzone TTM HTS Apalagi So please for all of us Not standing in the grey area Jangan berdiri di antara ya Teman-teman HTS Oke 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 Tapi kita akan Jendela sebentar nih Buat Pesona Inspira Jangan kemana-mana Mungkin kalau yang nanti Mau nelfon Bisa banget Silahkan telepon lagi Tapi kita masih akan Balik lagi So keep stay tune On 92.1 FM Pesona Radio Your best information station Saatnya Pesona Inspira Bergabung di Not Love Here is it Oke Pesona Inspira Maybe we already running out of time For I Can Speak program And in the end of our program Each of us will go with Akan memberikan We'll give you A little bit Tips Untuk increase Your English skill Atau mungkin Cara-cara mereka ini Dalam belajar bahasa Inggris Biar bahasa Inggrisnya Makin jago Atau mungkin Biar bahasa Inggrisnya Makin familiar nih Siapa tau Salah satu tipsnya adalah Belajar bahasa Inggris Bersama ayang Gitu kan Itu akan membuat Motivasinya jauh lebih Menggebu-gebu Atau mungkin Somehow kamu Tiba-tiba punya pacar Bule gitu kan Mau gak mau Harus belajar bahasa Inggris Itu merupakan Salah satu tips yang Bermanfaat Oke Minda Bifa dulu nih Tips belajar bahasa Inggris Dari kamu ini Harus gimana ini Kalau dari aku sendiri Karena balik lagi Aku suka nonton film Tapi kayak Banyakin aja nonton film Tapi kadang-kadang Matiin subtitlenya Oke Jadi jangan cuman Enjoy the movie Tapi berusaha cerna Kata-katanya juga Terus juga Lebih keberaniin Buat speaking in English Oh iya Kalau gak dari kalian sendiri Kalian belajar speakingnya gimana Oke oke Jadi confidencenya Jadi modal utamanya dulu Apalagi buat speaking Buat speaking itu PR juga Oke Nanda Apa nih tipsnya nih Aku Tips apa ya Tips apa ya Tips belajar bahasa Inggris Karena kalau tips Menghadapi friendzone I cannot Itu masih Banyak yang masih Melakukannya Walaupun telah Mendapatkan Trabas 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 Biasanya Kalau untuk tips Aku gak ada yang Gimana-gimana banget Tapi like Back again Mungkin Karena I really love Listening to songs Especially Taylor Swift I feel like Aku sering dengerin lagu kan And then Lebih baik Kita bisa menghasilkan Sesuatu dari hal Yang kita sukai You know Betul Ya terus kayak Apa gunanya I listen to Taylor Atau kayak western songs All day long Tapi kayak I couldn't catch any lessons Gitu Ya so Kayaknya kalau misalnya Musik for me personally Gitu Kayak bisa lebih Oh ini lagu tuh Tentang ini ya Gitu Terus kayak Kayak ini lagu Tentang ini Terus Oh berarti Kalau kata ini tuh In English We can say true this way Yes Kayak gitu That's it sih Menurut aku kayak Lebih kekenalin dulu What things you love to do Like the most Gitu Kayak apa hal yang Paling sering kamu lakuin Terus kayak Libatkan bahasa Inggris Di dalam hal itu Kayak gitu Kalau his money Tipsnya apa nih Kalau dari aku sih Mungkin Belajar buat Berani ngomong ya Pakai bahasa Inggris Kalau misal Kalian gak dapet nih Kalau lingkungan yang bisa Bantu kalian buat ngomong Sehari-hari pakai bahasa Inggris Mungkin bisa dimulai dengan Mungkin ngomong Di depan kaca Atau sama diri sendiri Jelasin How's your day Or something like that Or describing your friend Or your family Or some stuff It can help you actually To increase your speaking skills If you don't have someone Who can help you To speak with English Bener-bener Jadi mungkin nyari partnernya Juga penting ya Aku punya satu lagi Kalau misalkan Sering nulis jurnal Nulisnya di bahasa Inggris Oh iya Back then I was Did that But I remember that I miss that journal Kayak udah hilang gimana Lupa ya Dulu ya Tapi dulu jaman-jaman You know when I Kan tadi dibilang Untuk mengungkapkan Dalam bahasa Indonesia Untuk baca sendiri aja Kayak cringe Gitu kan So i write it in English So it will be more Somehow it will be more meaningful Terus ada tambahan sedikit sih Maybe Kalau dari aku Because kayak The first thing before You learn everything Not just English But find Something that interesting For you In it gitu Kayak For example Kayak when you love movies Terus kayak Oh tapi kan film Ada yang western juga Or like songs Or like Anything that interesting Dari itu gitu loh Karena kayak You wouldn't learn Anything about A thing Kayak Gak akan Apa ya Minat belajarnya Tuh gak akan ada Gitu ketika kayak Gak tertarik sama sekali So find a thing Once you think English Is fun and interesting enough Itu pasti Justru kita akan Cari cara gimana ya Kayak What's the easiest way To understand this Karena Because you love that So you You will have the willingness To understand Oke 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 But from me You don't need to Mencari terlalu banyak Pembenaran Untuk belajar bahasa Inggris Gitu Just Just understand That you need it Just understand That you need it Rather you love it Or not Just understand In this kind of era In this kind of technology In this kind of possibility That could be happen to you You need English You do really need it Entah kamu mau sekarang Pembenaran hidup di desa Atau apapun But the information That you access from the village Sometimes only exist In English language Even though Kamu misalnya hidup di desa Kadang kamu mengakses Informasi di internet Sometimes ada beberapa informasi Yang hanya tersedia Dalam bahasa Inggris Gitu so Just understand That you need English There's never been too late To start learning Jadi mulailah dari sekarang aja Semoga kita bisa ikut Menginspirasi ya Para pendengar di luar sana Untuk belajar bahasa Inggris juga Walaupun kita juga ya Kebanyakan belajar Memahami perasaan Aduh Aduh Aids Aids Ada tematnya mas Tiba-tiba nongol ya Apakah itu akan menjadi Pembahasan minggu yang akan datang Stay tune aja terus Terima kasih Saya Iqbal Santas Saya pamit Saya Wifaki Saya Anenda Saya Isma Azhara Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh